Hai saya Narpati ini adalah video pertama saya dimana saya bersuara saya akan bercerita tentang perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1949 saya pernah mempresentasikan ini bersama kawan saya David dalam kegiatan acara sekolah jelajah disitu melalui Zoom kami mendongeng kepada anak-anak apa sih pentingnya diplomasi dalam perjuangan Indonesia Anda bisa melihat video rekaman itu di akun YouTube sekolah jelajah dimana saya lebih banyak bercerita tentang kemanusiaan tentang sisi politisnya sementara David bercerita tentang aspek-aspek militernya Hai mengapa sih diplomasi itu penting sebenarnya diplomasi itu artinya adalah perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain atau kita lihat dari sisi ketiga adalah pengetahuan kecakapan perhubungan antara negara dengan negara yang namanya perhubungan antara negara dengan negara tentu saja harus dilakukan secara hati-hati kalau tidak cakep dalam menjalani hubungan antara negara yang terjadi adalah sebuah perang Hai jadi kadang diplomasi itu dalam percakapan sehari-hari Hai adalah bagaimana kita menggunakan kata-kata yang tepat seperti halnya seorang diplomat menggunakan kata-kata yang tepat ketika berhadapan dengan utusan dari negara lain Hai kenapa sih diplomasi itu penting untuk pertama kali kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi pada perang dunia tiga ada beberapa berbeda dengan itu berbeda dengan perang dunia pertama di perang dunia kedua itu ada beberapa kelompok yang saling bertikai Pertama ada namanya kelompok fascisme atau kelompok covinis apa sih kelompok fascisme itu fascis itu artinya ikatan sebenarnya seperti berbagai tongkat yang diikat menjadi satu jadi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh itu sebenarnya seksologanya fascis tapi dalam hal ini fascis itu menjadi nama buruk karena mereka melakukan cinta tanah air itu berlebihan demi persatuan itu mereka kadang mengabekkan hal-hal yang Hai mengkian mengkritik persatuan itu Hai jadi misalnya kalau di Jerman Jerman itu akhirnya menjadi sebuah kediktatoran untuk mengembalikan kejayaan Jerman tapi hal-hal yang dianggap mencemari kejermanan itu seperti orang-orang gipsi orang-orang Yahudi itu akhirnya dimusnahkan begitu juga dengan fascisme Jepang itu menempatkan dirinya bahwa mereka adalah saudara tua mereka adalah cahaya Asia di mana semua negara itu harus bekerja untuk kepentingan Jepang Hai tentu saja fasisme itu bukan satu-satunya kelompok video ideologi yang ada di perang dunia kedua Hai kelompok lain adalah demokrasi kadang mereka juga disebut sebagai kelompok liberal Hai walaupun kenyataannya dari sisi ekonomi kebanyakan dari mereka adalah kapitalis ini sebenarnya adalah gambaran yang tidak akurat gambaran yang terlalu simplicistis tapi saya menjelaskan ini karena kenyataannya dalam propaganda kadang ada permainan penyederhanaan seperti ini Hai apa sih Hai demokrasi itu demokrasi ya seperti kita tahu tuh berasal dari bahasa Yunani demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Hai sementara liberal itu itu berarti semua individu dalam negara itu bebas bersuara dan kapitalis itu artinya bebas mencari kesejahteraan dengan caranya sendiri jadi setiap orang berhak menumpuk kekayaan apa hanya dua itu kelompok ideologi yang bersaing di perang dunia dua tentu tidak Hai selain fasis Jerman dan Jepang Hai dan selain kelompok demokrasi seperti Amerika dan Inggris kita juga mengenal kelompok ideologi lain yaitu sosialis atau sebenarnya kita mengenalnya dalam bentuk ekstrimnya komunis Sosialis percaya bahwa kebebasan individu itu harus dibatasi agar tidak terjadi penghisapan atau kejaliman terhadap sesama manusia Hai sementara komunis itu yang percaya bahwa untuk memastikan adanya sosialisme ha maka kediktoran-retoran prokterletariat itu dibutuhkan untuk mencegah munculnya kelas-kelas kapitasi besar yang jalin bisa nebak sebenarnya Indonesia itu masuk mana Indonesia itu sebenarnya sosialis semua pendiri bangsa kita ini adalah sosialis dari tiga kelompok itu manakah yang perang yang manakah yang kalah di perang dunia kedua Hai sepertinya kita tahu yang kalah adalah Jepang Jerman dan Itali yaitu kelompok fasisma Sekali lagi bahwa ini adalah penyerdaanaan yang berlebihan karena sebenarnya dalam diplomasi dunia itu tidak hitam dan putih tapi kadang dalam propaganda terjadi penyerdaanaan seperti ini nanti kita akan melihat salah satu contohnya sementara itu di Indonesia sendiri juga ada beberapa kelompok yang pertama adalah kelompok Islam jelas karena Indonesia adalah mayoritas orang muslim kemudian ada namanya kelompok hasil pendidikan Belanda ya tentu aja sebenarnya sebagian dari kompat dari muslim itu adalah pendidikan Belanda contohnya Muhammad Hatta atau Bung Karno lalu ada juga keturunan-keturunan asing seperti Likung Hian seperti tanglinji ada keturunan-keturunan asing yang ada di Indonesia dan sebenarnya ada lagi kelompok bansawan dan Sultan seperti Sultan Jogja Sultan Pontianak Raja-Raja Bali Sultan-Sultan di Sumatera atau Raja-Raja di Sulawesi kalau kalian perhatikan Hai bahwa kelompok-kelompok ini ada yang nasionalis dan ada yang pro-Belanda contoh kelompok Sultan itu Sultan Jogja itu kelah kita kenal sebagai nasionalis tapi Sultan Pontianak atau Negeri Sumatera Timur itu cenderung itu pro-Belanda begitu juga hasil pendidikan Belanda ada yang nasionalis Bung Hatta misalnya Bung Karno misalnya tapi ada juga yang pro-Belanda seperti ada Abdul Kadir itu nanti ada wakil dari pihak Belanda seperti itu kemudian karena perang ke dunia kedua di mana Indonesia dijajah Jepang ada hasil pendidikan Jepang contohnya adalah Jendral Sudirman yang terkenal itu sebabnya banyak militer-militer itu adalah hasil dari pendidikan Jepang tentu saja akhirnya karena kita bisa dijajah Jepang ada yang mengambil sikap ada yang mengambil sikap bekerja sama dengan Jepang Hai contoh Masyumi itu waktu itu miyai majelis Hai ah saya lupa maaf jadi orang-orang Islam itu seperti hamka itu tuh banyak yang akhirnya kerjasama dengan Jepang begitu juga dari Belanda pendidikan Belanda itu ada yang kerjasama dengan Jepang seperti Bung Karno Bung Hatta tapi di sisi lain sebenarnya ada yang hasil pendidikan belanda itu jadi anti Jepang contohnya seharir dia enggak mau kerjasama pada Jepang atau seperti Ami Sarifuddin jangan mau kerjasama bahkan untuk yang kasusnya Ami Sarifuddin yang sebenarnya dia anti Belanda tapi ketika dibawah penjajahan Jepang itu dia bekerjasama dengan Vanderplass karena waktu itu ada kebijakannya komunis seperti itu Hai Vanderplass itu ke warga Belanda jadi sama-sama karena ada musuh bersama Jepang nah sekarang kita kembali ke slide selanjutnya Surabaya 45 Hai hari dimana yang akhirnya dijadikan hari pahlawan 10 November menurut kalian Indonesia itu saat itu kalah atau menang dulu saya mengira bahwa Indonesia itu menang saat itu dan kenyataannya bahwa Indonesia bisa memang pernah menang pasukan Inggris itu sempat kocar kacir sampai waktu itu jenderalnya minta perundingan kepada Soekarno waktu itu 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 dan sebenarnya para pemuda itu enggak suka lagi suruh-suruhnya perang itu dihentikan tapi ya mereka nurut karena Bung Karno adalah pemimpin mereka namun ternyata perundingan itu tidak bertahan lama setelah itu terjadi kesalahpahaman ketika ada perundingan lanjutan Jenderal Malabi tewas dan Inggris ngamuk mengancam dan akhirnya memborbadir tapi memang butuh beberapa minggu tapi akhirnya Inggris bisa menguasai Surabaya kenapa November itu kalah perang tapi kok jadi hari pahlawan karena disitu adalah rakyat Indonesia menunjukkan walau mereka jumlahnya kalah walaupun bukan walau mereka memiliki alat perang yang lebih kecil mereka berani melawan dan waktu itu pasukan Inggris melihat sendiri betapa mengerikannya Indonesia ketika sudah ngamuk tapi masalahnya adalah kadang kita saking semangatnya saking ngamuknya kita melakukan kejaliman jadi ada masa-masa itu disebut masa bersiap itu sampai sekarang menjadi mimpi buruk kalau buat orang-orang Belanda dimana disitu terjadi pembantaian terhadap orang-orang Tionghoa atau para bangsawan kalau kalian ingat tidak di awal itu tadi sempat saya menceritakan ada beberapa Sultan beberapa bangsawan itu pro-Belanda ada juga orang-orang Belanda tentunya dan ada juga orang-orang asing lain yang dianggap pro-Belanda nah ini dia menjadi masalah yang terbantai itu enggak cuma Belanda tidak cuma orang yang pro-Belanda tapi orang-orang yang dianggap pro-Belanda contohnya adalah peristiwa gedolan di Depok mereka itu bukan orang Belanda mereka itu justru mantan budak dibebaskan tapi karena tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak membaur mereka dianggap pro-Belanda dan mereka ya dibantai disitu lalu ada kasus lagi dimana kasus ini yang menjadikan Bekasi terbakar jadi waktu itu ada pesawat jatuh dan orang-orang tentara pasukan Inggris yang ada di dalam pesawat itu itu diamankan oleh Laskar-Laskar disitu tapi terjadi kesalahpahaman dan Inggris memberi ultimatum tapi dasar namanya orang Indonesia kalau diberi kayak gitu mana menurut langsung yang terjadi adalah para tawanan itu langsung dibantai itu sebuah kesalahan fatal akhirnya Inggris ngamuk dan mereka yaudah mereka membakar Belanda apa mereka membakar Bekasi sehingga rakyat Bekasi harus mengungsi disini akhirnya Inggris itu menyadari bahwa mereka gak bisa pakai cara kekerasan jadi mereka itu sebenarnya berusaha membujuk Belanda untuk membuka berundingan dari sisi Indonesia sendiri pemimpin Indonesia itu gerah melihat bahwa para pemuda kita itu keterlaluan dalam bertindak nah muncullah sosok yang bernama Sutan Sahrir kalau dalam sejarah-sejarah sekolah sosok ini sangat jarang diceritakan Sutan Sahrir sendiri dia itu temannya Bung Hatta selama ketika sekolah di Belanda dan dia menikah dengan orang Belanda ketika membawa istrinya ke Indonesia atau salah lebih tepatnya karena mereka menikah di Indonesia dan mereka berjalan-jalan wah pemerintah Belanda panik karena mengetahui bahwa istrinya itu seorang aktivis wah ini jangan-jangan mau ada pemberontakan lagi jadi dipaksa diceraikan Sutan Sahrir di penjara dibuang ke Digul Papua kemudian dibuang ke Banda sementara istrinya dipulangkan paksa ke Belanda jadi Sutan Sahrir hanya bisa berhubung lewat surat-surat ketika masa perang kemerdekaan sulat-sulat Sutan Sahrir pada istrinya itu diterbitkan oleh istrinya untuk menunjukkan bahwa pemimpin pergerakan di Indonesia itu bukan orang bodoh karena kita lihat disitu betapa modernnya pemikiran Sutan Sahrir tapi yang jadi topik disini adalah buklet Sutan Sahrir selanjutnya yaitu perjuangan kita kebalikan dengan renungan Indonesia dimana Sutan Sahrir menulis untuk curhat pada istrinya disini Sutan Sahrir justru mengkritik orang Indonesia sendiri Sutan Sahrir mengkritik bahwa orang Indonesia itu didikan Jepang yang fasis yang akhirnya bersikap anti asing padahal yang menang perang itu bukan fasis yang menang perang itu adalah Amerika dan berada di dalam satu kubur dengan Amerika kalau salah nanti pemenang perang ini akan mengalahkan Indonesia Bung Hatta pun setuju jadi akhirnya dibujuk dan muncullah sebuah jabatan yang sebenarnya tidak ada dalam undang-undang dasar 1945 yaitu Perdana Menteri jadi kalau di dalam undang-undang dasar ada jabatan presiden lalu ada jabatan wakil presiden makas setelah kasus-kasus tadi diangkatlah Sutan Sahrir sebagai Perdana Menteri dan ini tidak ada dalam undang-undang dasar Sutan Sahrir membuat setidaknya tiga kali membuat kabinet dan kabinet yang terakhir Sutan Sahrir memasang unsur-unsur yang berbeda mewakili unsur-unsur masyarakat Indonesia ada orang Batak yaitu Amis Harifuddin ada kaum wanita ibu Maria Ulfa dan Maria Ulfa ini seharusnya bagian dari Volksrat tapi Belanda tidak mau mengakui saat itu lalu ada orang Ambon Johannes Leimena Johannes Leimena ini juga sempat terlibat di Sumpah Pemuda dan beliau itu adalah wakil Perdana Menteri di Kelak di masanya Bung Karno di akhir-akhir masa lalu ada orang Tionghoa Pak Tan Pokuan jadi Sutan Sahrir menggambarkan bahwa Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu suku bangsa saja di masa Sutan Sahrir inilah akhirnya Indonesia mulai menerbitkan paspor sendiri dan berdagang dengan negara-negara lain salah satu hubungan dagang yang dilakukan di masa Sutan Sahrir adalah menukar beras produksi Indonesia dengan tekstil dari India kalau kita lihat di sini fotonya ada pemimpin India Jawa Rahar Nehru dan dengan tidak populer tapi perlu Sutan Sahrir membuka hubungan luar negeri dengan sekutu terutama Inggris kenapa sih Sutan Sahrir membuka hubungan luar negeri yaitu satu untuk memulangkan tentara Jepang jadi karena Jepang sudah kalah perang kan harus dipulangkan dan banyak beberapa diantaranya itu bagian dari tawanan orang-orang Indonesia dan Sutan Sahrir memberikan bahwa kita itu orang baik yaudah kita bantu untuk memulangkan tentara Jepang lalu Sutan Sahrir di masa Sutan Sahrir Indonesia juga membebaskan warga Eropa yang ditawan Jepang semasa Perang Dunia II jadi kalau kalian lihat foto-foto itu orang-orang Belanda orang-orang Eropa lain itu ditahan oleh Jepang dan itu menjadi kekhawatiran oleh para tentara sekutu di sini Sutan Sahrir menggambarkan bahwa kita itu tidak anti asing kalian silakan bawa pulang nih orang-orang Eropa dan yang ketiga yang penting adalah tulisan-tulisan perjuangan Indonesia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya bisa dibaca oleh sekutu contohnya ini adalah tulisan yang ada dalam arsip kebetulan kawan-kawan saya di Australia dulu pernah menemukan ini kalau kalian lihat itu ada tulisan Bung Hatta ada foto Bung Karno di tengahnya dan pengantar katanya itu oleh Sutan Sahrir nah akhirnya dengan menunjukkan citra baik seperti itu maka Belanda pun didesak membuka perjanjian dan perjanjian pertama yang dilakukan dengan Belanda adalah perjanjian Linggar Jati apa sih perjanjian Linggar Jati itu? intinya adalah Belanda mengakui bahwa secara de facto Indonesia itu pemerintahnya menguasai wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura dan Belanda masih menginginkan yang sisanya tapi Indonesia itu akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat dimana negara Indonesia Serikat itu akan berhubungan dengan Belanda melalui Uni Indonesia Belanda seperti yang kita lihat yang diakui hanya Sumatera, Jawa, Madura tiga provinsi itu masalahnya adalah tidak semua orang setuju jadi Sultan Sahrir sendiri bahkan dikritik sama partenya sendiri dan akhirnya partai sosialis itu waktu itu terpecah menjadi dua yang satu dibawah Amis Harifuddin kalau yang sebenarnya salah satu menterinya jadi Sultan Sahrir pun akhirnya diturunkan tidak menjadi Perdana Menteri tapi setelah itu banyak dukungan luar negeri mengalir salah satunya dari Liga Arab pada tahun pada tahun 1947 di awal itu ada utusan dari Liga Arab yaitu dari konjuan Mesir namanya Muhammad Abdul Munei dan beliau diterima oleh Presiden Soekarno di Indonesia kemudian beberapa bulan setelahnya ada balasan yaitu Agus Salim berkunjung ke Cairo disitu dia bertemu dengan Hasan Albana pemimpin dari Iqwanul Muslimin nah Iqwanul Muslimin itu semacam kelompok pengajian dan sekarang sudah menjadi kelompok politik sendiri ada beberapa buruh yang mengaji disitu dan akhirnya mereka melakukan dukungannya dengan memboikot kapal-kapal Belanda jadi kapal-kapal Belanda itu kalau mendarat di Mesir itu kesusahan mereka tidak bisa merawat kapal-kapal mereka lalu dukungan luar negri lagi yang didapat oleh Indonesia adalah dari Cina saat itu dikuasai oleh Kuomintang jadi kalau kalian lihat benderanya itu adalah bendera matahari dengan latar belakang biru Kuomintang itu bahkan sebenarnya mereka juga terlibat dalam perang Surabaya melawan Inggris tahun 1945 ada namanya TKR Chungking sementara di Australia sendiri ada propaganda Indonesia Merdeka mereka itu ikut menyuarakan Indonesia Merdeka nah tadi sempat menyinggung tentang Australia jadi dahulu sebelum Perang Dunia II beberapa aktivis politik itu dibuang ke Papua ke daerah Digul ketika Jepang menyerang dan Belanda takut orang-orang ini akan dimanfaatkan oleh Jepang maka Belanda membawa para tahanan Digul itu ke Australia tapi setelah Indonesia Merdeka mereka itu justru kerja dengan sama dengan serikat-serikat buru di Australia dan meminta untuk dukung Indonesia Merdeka dan akhirnya buru-buru di Australia itu ya mendemo bahkan memboikot dan itu ada warga negara Belanda your event itu membuat film dokumenter merekam aktivitas-aktivitas boycott itu kalau kalian di YouTube cari dokumenter judulnya Indonesia Calling Dukungan luar negeri lain adalah dari India sebenarnya ketika perang waktu masih Inggris berada di Indonesia beberapa tentara India itu tidak mau berperang melawan Indonesia bahkan menyerahkan senjata nah setelah Inggris tidak berada di Indonesia India masih mendukung Indonesia salah satunya adalah seorang pilot dan pengusaha penerbangan bernama Biju Patnaik beliau ketika ada acara terkait Indonesia beliau itu akan bertugas untuk menyelundupkan politisi seperti Sultan Sahrir sampai Muhammad Hatta nah salah satu dukungan luar negeri lagi adalah diberikan oleh negara yang sebenarnya juga baru merdeka relatif baru karena baru dari awal abad 20 yaitu Fatikan jadi sebelum Indonesia merdeka sebenarnya Fatikan sudah mengangkat uskup lokal yaitu Sugiyah Pranata ketika Indonesia itu merdeka Sugiyah Pranata memutuskan mendukung Indonesia prinsip dia adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia bahkan ketika agresi militer Sugiyah itu ikut hijrah ke Yogyakarta nah pada tahun 47 Fatikan itu mengirim delegasi untuk Indonesia nah itu sebenarnya membuktikan kedaulatan Indonesia Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan Belanda tapi sebenarnya Belanja tidak puas karena Belanda sebenarnya ingin berkuasa semua ingin dikuasai jadi mereka melakukan serangan melanggar perjanjian lingkar jati dan melakukan serangan dan serangannya cukup dasat sehingga Belanda bisa merebut beberapa kota-kota yang punya ekonomi tinggi dengan cepat seperti daerah-daerah Jawa Barat teknik kita kalah waktu itu tapi teknik kita berhasil mundur ke daerah-daerah yang sekarang dikenal sebagai kantong-kantong perjuangan atau kalau dalam bahasa Belandanya work race dan Belanda itu geregetan menghadapi para gerilawan jadi mereka mencari dan sampai melanggar hak-hak kaksasi seperti pada kasus Rawa Gede kalau tadi kita cerita bahwa Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari luar negeri maka ketika Belanda itu menyerang India dan Australia protes mereka meminta bahwa Indonesia dibahas di PBB tentu saja Belanda waktu itu menuding enggak, mereka itu cuma kaum istrimis kalau tidak ada Belanda Indonesia tidak akan maju mereka adalah orang-orang ekstrim yang tidak mau berunding tentu saja PBB tidak percaya jadi pemimpin-pemimpin kita dipanggil ke markas PBB yang saat itu masih ada di Lake Success dan di rapat PBB itu pada tanggal 14 Agustus semua tuduhan Belanda itu dibantah misalnya Sutang Saru mengatakan bahwa sebelum Belanda datang Indonesia itu sudah punya kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya Indonesia itu sudah berdagang dengan negara-negara lain lalu Sutang Saru juga bilang bahwa kenyataannya adalah Belanda itu berkali-kali ingkar janji dari zaman Hindia Belanda dari tahun 1918 bahkan linggar jati aja perjanjian yang paling terakhir itu mereka langgar jadi karena didesak begitu akhirnya PBB memutuskan bahwa Belanda harus membuka kembali perundingan oh kalau kalian lain lihat delegasinya disini yang paling kiri itu adalah Pak Sumitro yang paling atas itu adalah Sujat Moko Pak Sujat Moko ini akan menjadi wakil Indonesia di Washington yang paling kanan itu adalah Charles Tambu Charles Tambu ini sebenarnya bukan orang Indonesia dia adalah orang Sri Lanka seorang wartawan tapi akhirnya simpati pada Indonesia dan mendukung Indonesia di bidang diplomasi yang paling kanan adalah Agus Salim yang kita lihat tadi beliau itu sudah melakukan diplomasi di negara-negara Arab sekarang di PBB dan tentu yang terakhir adalah Sultan Sahrir saat itu beliau sudah bukan Perdana Menteri lagi tapi beliau tetap atas nama Indonesia membela Indonesia setelah itu Indonesia juga menempatkan wakilnya di PBB yaitu bernama Lambertus Nicodemus Pallar Pallar ini tadinya ada dia tinggal di Belanda tadinya bahkan dia sempat menjadi twedekamer yaitu DPRnya Belanda tapi ketika Indonesia diserang maka dia mengundurkan diri tapi dengan pengalamannya itu akhirnya orang pemerintah Indonesia menyuruh dia untuk berada di PBB sebagai wakil dia jadi nanti ketika Belanda ada menyerang lagi dialah yang protes perjanjian selanjutnya dilakukan di Renville Renville itu adalah nama sebuah kapal perang Amerika jadi Amerika itu menjadi salah satu penengah prosesnya cukup ribet perundingannya dan Amir Sarifuddin itu ternyata tidak mentalnya tidak sekuat oleh Sultan Sahrir karena dia khawatir seperti itu akhirnya dia Indonesia mengakui garis FANMUK jadi FANMUK itu mengatakan pokoknya tentara kita sudah di sini nih sudah di Jawa Barat, sudah di sini jadi itu jadi wilayah Belanda itu FANMUK itu pendapatnya seperti itu dan akhirnya Indonesia mengakui konsekuensinya akibatnya adalah TNI harus mundur dari wilayah Belanda padahal seperti yang kita pelajari tadi beberapa divisi silibang itu masih ada di kantong-kantong perjuangan tapi mereka harus ditarik mundur jadi akhirnya kalau perjanjiannya sangat merugikan seperti itu tentu saja jadi pertanyaan harus kita tepati atau kita ingkari dan perjanjian itu tidak populer saat itu ada ungkapan oleh Tan Malaka saat itu adalah ketatuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjalin menjarah rumahnya hampir semua orang Indonesia sebenarnya setuju dengan Tan Malaka bahkan termasuk Jenderal Sudirman karena perjanjian Renfield itu Perdana Menteri Amis Harifuddin yang kali ini diturunkan karena partai-partai politik seperti Masyumi PM itu tidak setuju dengan pertujuan Renfield siapa yang diangkat? mereka jelas tidak mau mengangkat Sultan Sahrir dan mereka tidak mau mengangkat Amir maka akhirnya yang diangkat jadi Perdana Menteri adalah Bung Hatta dan Bung Hatta tidak memberikan kursi pada sayap kiri jadi partai sosialisnya Sultan Sahrir itu sebenarnya ada dua sayap sayap kanan sama sayap kiri sayap kiri itu dipegang oleh Amis Harifuddin Bung Hatta itu tadinya memberi jatah Mir kamu masih mau jadi Menteri enggak? Amis Harifuddin bilang ya saya mau tapi kawan-kawan saya juga 8 kursi ya Menteri buat partai kami Bung Hatta bilang enak aja enggak 4 Amis Harifuddin bilang kalau gitu 8 aja deh maksudnya nego kan Bung Hatta malah bilang yaudah enggak satu aja deh kamu aja mau enggak? atau enggak sama sekali? karena itu Amir langsung memutuskan enggak enak dia loh jadi Menteri sendiri jadi ya yaudah aku enggak perlu lah enggak perlu berada di dalam kabinet maka kabinet Bung Hatta bersih dari sayap kiri nah setelah agresi militer pertama Belanda itu kan sudah menguasai beberapa wilayah jadi mereka tuh mulai membentuk negara-negara bagian seperti Pasudan dan sebenarnya mereka juga membuat negara bagian seperti negara Indonesia Timur setelah perjanjian Linggaryati karena kenyataannya kan daerah negara Indonesia Timur itu tidak dikuasai Indonesia tidak diakui lalu ada negara-negara lain yang ikut antara lain Sumatera Timur lalu Pontianak jadi seperti inilah situasinya kalau kalian lihat yang warna-warna merah itu itulah wilayah Indonesia pertanyaannya adalah apa sikap Perdana Menteri Hatta terhadap negara-negara bentukan Belanda? sebagian orang Indonesia sih pengennya itu negara hancur aja karena itu buatan bola Belanda tapi ternyata Belanda ternyata Bung Hatta tidak melakukan itu yang terjadi adalah Bung Hatta mengirim utusannya kepada negara Indonesia Timur ada dua orang yang diutus yaitu Latuhahari dan Hermani dalam pidatonya pada tahun di pertengahan 1948 itu Bung Hatta itu sampai mengatakan tentang negara-negara mereka berikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kita di luar Republik supaya semongat yang bergelora di sini kembang pula di sana perbuatlah persatuan dan singkirkanlah percederaan supaya persatuan itu kembang pula di sana artinya menurut Bung Hatta kita itu justru jangan mengusuhi orang-orang Indonesia yang problem di Belanda Bung Hatta itu melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup berani yang salah satunya mengakibatkan konflik militer diantara TNI itu sendiri jadi Bung Hatta melihat bahwa TNI itu tidak disiplin kalau kita lihat tadi di bagian awal itu Laskar-laskar kita suka seringkali mengacau yang akhirnya melanggar hak asasi maka Bung Hatta itu pengen tentara kita itu profesional apalagi wilayah Indonesia sudah semakin sempit jadi dibuatlah kebijakan namanya re-administrasi RERA nah kemudian sesuai dengan perjadian Rheinfield divisi siriwang itu ditarik ke Jawa Tengah padahal di Jawa Tengah itu sudah ada beberapa divisi yang kebanyakan dikuasai oleh pesindu jadi divisi antara lain divisi panemban sunupati disitulah mereka mulai konflik di sisi lain seperti yang kita bahas di awal ada dua kubu yang berseteru yaitu blok barat dan blok timur blok barat itu yang kita sebut pada demokrasi sementara blok timur itu yang kita sebut sebagai blok sosialis komunis pertanyaannya adalah Indonesia harus memilih yang mana ya? Bung Hatta mengatakan kita itu harus menganggap seperti apa kita tuh mendayung diantara dua karang kita gak boleh milih salah satunya kita harus rasional jangan hanya karena keterlibatan emosi kemudian kita memilih salah satu blok tapi kenyataannya tidak semudah itu misalnya pada tahun 1947 itu salah satu mahasiswa Indonesia yang sebenarnya sudah lama di sana itu pergi ke Praha lalu tiba-tiba lalu tiba-tiba Mei 1948 tiba-tiba dari Uni Soviet mengatakan bahwa mereka sudah membuka hubungan diplomatik dan wakil Indonesia adalah Suripno oh Menteri Luar Negeri kesal dong Pak Agus Salim rasanya mereka gak meminta Suripno buka hubungan diplomatik tiba-tiba ada ini dan celakanya Amerika pun protes kalau kalian lihat bahwa Amerika itu sudah terlibat sebagai penengah kalau misalnya Indonesia masuk blok timur Amerika jelas akan mendukung Belanda berarti jadi Bung Hatta memilih untuk memanggil Suripno pulang dan hubungan diplomatik dibatalkan jadi Indonesia tidak memilih hubungan diplomatik antara timur dan barat pada masa perang tapi pada Desember 1949 yaitu setelah penyelahan kedaulatan akhirnya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Amerika loh kalau gitu Indonesia masuk blok barat dong oh enggak karena 3 bulan setelahnya Bung Hatta juga membuka resmi hubungan diplomatik dengan Uni Soviet jadi kita tidak masuk blok barat ataupun blok timur tapi tidak semua orang setuju dengan Bung Hatta salah satu yang tidak setuju adalah Muso nah Muso ini sebenarnya tadinya salah satu teman kosnya Bung Karno karena mereka sama-sama kos di tempatnya Pak Cokro Aminoto setelah pemberontakan tahun 27 itu gagal Muso itu pergi ke Uni Soviet jadi dia lebih banyak aktif di sana walaupun koron tahun 35 itu Muso itu sudah ada bergerilya di situ lepas apakah 35 itu beneran Muso yang datang ke Indonesia apa enggak pada tahun 48 Muso itu pulang kembali dan kali ini kebijakan Uni Soviet berubah kalau tadi di tahun 40-an kebijakan Uni Soviet itu adalah bekerja sama dengan pihak kapitalis karena ada musuh bersama yaitu kaum fasis sehingga di mana Amin Sarifuddin itu sempat bekerja sama dengan Van der Plas dari Belanda sekarang kebijakannya berubah Zdanov itu mengatakan bahwa enggak kita sekarang musuh sudah tinggal kita sudah bukan 3 kelompok lagi tapi 2 kelompok kapitalis dengan komunis Indonesia harus memilih salah satunya nah musuh itu tahu bahwa tidak semua orang setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia jadi mereka jadi musuh itu membujuk barisan-barisan sakit hati akibat kebijakan rera salah satunya adalah pesindo dan salah satu yang sakit hati terhadap kebijakan Hatta adalah Amin Sarifuddin mantan Perdana Menteri kamu bayangin tebak kamu berada di posisi Amir kamu diturunkan karena tidak setuju apa karena menandai tantangi persetujuan Renville tapi yang menurunkan kamu kayak Mas Yumi dan PNI eh ternyata mendukung Bung Hatta masuk dalam kabinet dan mendukung Renville jadi Renville nya gak dibatalkan tetap diakui kamu bayangin jadi Amir pasti kesal lah apa-apaan ini ini berarti mereka sengaja ini pasti buatannya Amerika mikirnya udah kemana-mana saat itu tadi sempat diceritakan bahwa terjadi konflik militer internal nah ceritanya itu salah satu kelompok bersaing pemimpinnya tewas pada tanggal 2 Juli kemudian tewasnya itu menjadi misteri dan sebenernya ada insiden-insiden lain yang akhirnya terjadi perang kecil-kecilan antara Siliwangi dengan Pesindo pada tanggal 15 September karena sudah terlalu banyak maka Solo dan Surakarta dinyatakan keadaan bahaya dan Solo itu tadinya adalah daerah istimewa sama seperti Yogyakarta karena situasi seperti ini akhirnya status daerah istimewanya dicabut nah pada tanggal 19 September dari Pesindo Pak Sumarsono itu memutuskan merebut sejumlah markas tentara saingan dan polisi di Madiun inilah jadi pemberontakan Madiun 1948 itu sebenernya tidak dipicu oleh musuh bahkan musuh saat itu masih keliling-keliling tapi tiba-tiba dari tentara dari sisi militernya itu merebut markas tentara yaudah apa boleh buat karena sudah terlanjur dilakukan itu maka musuh pun berpidato waktu itu memaki-maki Bung Hatta waktu itu Republik dengan Belanda bekerjasama untuk menindas bangsa Indonesia katanya kolaborator fasis nah kalau kalian ingat Bung Hatta itu termasukkan kerjasama dengan Jepang itulah jadi bagian dari propaganda mereka kolaborator fasis Hatta memperalat Republik untuk menjajah kaum buruh dan tani pemerintah Republik seluruhnya terdiri dari pengkianat-pengkianat apakah Hatta diam aja? nah sekarang kalian pikir bahwa ternyata Belanda begitu melihat komunis mengambil alih Madiun Belanda mempertimbangkan untuk menyerang Indonesia jadi ini adalah mantan Perdana Menteri Belanda saat itu Dr. Louis Biel dia waktu itu bilang pokoknya saya tidak ragu-ragu bertindak sekarang atau tidak sama sekali karena apabila Republik tidak dapat menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dan bermain mata dengan Moskow kita harus bertindak tegas dan tanpa keraguan sedikitpun akan berakibat fatal apabila kesempatan unik ini yang ditakdirkan Tuhan kita tidak dapat memanfaatkan sebaik-baiknya jadi sebenarnya Belanda itu juga percaya bahwa mereka berada di Indonesia itu atas nama Tuhan dan melihat komunis itu dianggap sebagai ateis mereka sudah siap tentu saja Bung Hatta waktu itu minta Bung Karno dukungannya dan pasukan divisi Siliwangi diterjunkan pemberontakan cepat ditangani waktu itu dan karena emang sebenarnya gak siap itu bukan-bukan rencana pemberontakan awalnya musuh itu masih keliling-keliling dengan cepat musuh ditembak mati saat melarikan diri sementara pemimpin-pemimpin pemberontakan lain termasuk Amisarifuddin ditangkep dan dihukum mati melalui peradilan militer sebagian lainnya seperti Aidi, Tan Liji itu berhasil melarikan diri jadi prinsipnya Bung Hatta adalah Indonesia harus bisa menegas diberikan pada luar bahwa mereka sanggup memelihara keamanan dan ketertiban harus bisa melindungi semua golongan termasuk bangsa asing jadi Bung Hatta berprinsip bahwa Indonesia harus menunjukkan tentara nya adalah tentara yang teratur dan berdisiplin apakah Amerika senang dengan penumpasan komunis tahun 1948? ini akan kita bahas nanti kenyataannya adalah walaupun Indonesia berhasil menumpas komunis Belanda tetap menyerang jadi pasukan-pasukan Belanda diturunkan melalui pasukan terjun payung dan pemimpin Indonesia ditangkap dan dibuang Panglima tentara Indonesia bergerilya kalau kalian lihat lihat karena dalam keadaan sakit beliau harus terpaksa ditandu nah kalau kalian lihat wajah Bung Karno di sini bahkan ketika ditangkap dan akan ketika akan difoto itu Bung Karno dan Bung Hatta sebisa mungkin tidak menunjukkan wajah orang yang kalah Bung Karno bahkan dengan tegap melipat jasnya karena ini bagian dari diplomasi sekarang dengan situasi seperti ini di mana tentara Indonesia sudah tidak di kota Jogja pemimpin Republik ditangkap apakah berarti Belanda menang perang? kita harus bicara dulu dengan hubungan Amerika dan Belanda Belanda selalu memposisikan para pemimpin Indonesia sebagai komunis yang dekat dengan Uni Soviet dan Cina ini salah satu kartun dan Belanda kalau kalian lihat sebelah kanan pawangnya itu adalah Bung Karno yang dianggap sebagai seorang komunis lalu ada gadis kecil itu adalah Indonesia kalian lihat beruang itu adalah sebagai seorang komunis adalah wakil mewakili citra komunis Rusia sementara Harimau mewakili citra komunis Cina jadi Indonesia dianggap sebagai gadis kecil dalam bahaya nah setelah tentara sekutu meninggalkan Asia Tenggara Belanda itu berhasil mendapatkan sejumlah peralatan militer gratis dari Amerika antara lain 118 buah pesawat termasuk pesawat pembom BEM-25 pesawat tempur P-40 dan pesawat tempur P-51 selain itu mereka juga mendapatkan jeep dan juga arkileri selain itu Belanda juga dapat duit dari Washington ada 100 juta dolar dan dari 100 juta dolar itu 20 juta dolar digunakan untuk membeli peralangkapan militer dan Marshal saat itu belajar dari perang dunia pertama dia mengusulkan bahwa agar apalagi karena sekarang ada blok komunis dia mengusulkan bahwa Eropa itu harus dibantu jadi mereka mengusulkan berancana bantuan keamanan keuangan yaitu European Recovery Program untuk membantu negara-negara Eropa Belanda adalah salah satu penerima bantuan dari Marshal ini tapi kita lihat bahwa lepas dari propaganda Belanda di jaman Bung Hatta Bung Hatta berhasil membuktikan bahwa dia bukan komunis dan wakil Amerika untuk Komisi Jasa Baik PBB Sat itu terkesan dengan dengan kesikapan pemerintahan Bung Hatta karena dalam waktu yang singkat dari September hingga Desember sudah berhasil ditumpas dan ketika Belanda menyerang pada belasan Desember itu maka Amerika memutuskan menghentikan bantuan ekonomi mereka kepada Belanda bahwa apa lagi Belanda di sisi lain ketika pemerintah Indonesia itu pemimpinnya ditangkap ternyata sebagian menteri itu ada berada di luar negeri ada A.A. Maramis yang berada di India dan ada Saffruddin perawiran negara dan mereka itu akhirnya membentuk namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Pak Saffruddin itu tadinya di sebagai Menteri Keuangan sekarang menjadi ketua PDRI kita karena ini bicara diplomasi kita akan berbicara tentang sisi-sisi diplomasinya kalau kita lihat PDRI itu punya beberapa wakil ada yang di India ada Pak Maramis Pak Sudarsono Pak Baharuddin Aubani lalu ada yang di Pakistan Pak Idam ada yang di Australia Pak Usman dan ada yang di Amerika kalau kita lihat tadi ada Pak Palar dan ada Pak Sumitro itu yang tadi kita lihat pas markas PBB belek sukses tadi lalu ada Pak Sujat Moko dan ada Pak Sudarpo lalu ada perakilan juga di negara lain ada di Singapura Bangkok Mesir dan Timur Tengah nah PDRI sendiri itu berhasil membuat konferensi internasional di New Delhi dihadiri oleh 19 negara termasuk Timur Tengah selain Asia mereka juga mengundang Selandia Baru dan Australia dan Pak Maramis sendiri akhirnya juga berbicara di situ dan akhirnya mereka berhasil meminta 19 negara itu untuk bersuara di PBB meminta Kedaulatan Republik Indonesia yang di Yogyakarta dipulihkan nah sekarang kita bicara bahwa tadi Belanda sempat membentuk negara-negara boneka jadi ini adalah Pak Van Mook Pak Van Mook itu mendirikan negara-negara itu dan mengadakan musawarah pertama di Malino kemudian di Bandung dan musawarah ini disebut sebagai BFO Bjenkom for Federal Overlag yang artinya Majelis Permusawaratan Federal tapi ternyata nah Pak Sundan itu diem-diem itu adalah mata-mata dari Indonesia cuma mereka gak cerita kalau mereka pro Indonesia tapi mereka bagian dari dari negara boneka sementara kalau tadi kita udah tahu bahwa Bung Hatta itu sudah membujuk negara Indonesia Timur untuk kerjasama jadi mereka diem-diem membujuk negara-negara lain itu untuk mengadakan ulang konferensi serupa dan negara-negara boneka waktu itu terbagi ada yang setuju dengan Republik Indonesia ada negara Indonesia Timur dan Pak Sundan lalu ada negara Madura terus ada Banjar ada Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur tapi sebenarnya lebih banyak yang anti-republik kayak ke Pontianak itu Sumatera Timur Sumatera Selatan jangan salah dulu kalau kalian ingat masa bersiap beberapa bangsawan itu dihukum mati jadi sebenarnya mereka sebenarnya sangat cemas dengan Republik jadi mereka bukan karena mereka setan mereka jahat tapi ada kekhawatiran bahwa keluarga mereka tidak selamat kalau Indonesia itu merdeka nah pada Maret 1949 ini setelah agresi militer 2 setelah Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, dan Sultan Sari dan kawan-kawan itu ditahan di bangka perakilan negara-negara boneka ini datang ke tempat mereka berantem mereka di situ berdebat panjang baik yang pro maupun yang anti berdebat panjang dan setelah perdebatan yang sangat panjang itu akhirnya mereka setuju bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia itu harus dipulihkan mereka tidak mau membuat negara Indonesia serikat kecuali Republik Indonesia ada di dalamnya jadi kamu bayangin dari Belanda sumber keuanganmu Amerika itu sudah menghentikan bantuan negara-negara lain itu membencimu berkat propaganda PDRI dan sekarang negara-negara boneka yang kamu bikin itu ternyata juga menentangmu apa yang kamu harus lakukan sebagai Belanda nah disitulah akhirnya Belanda membuka perjanjian kembali dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Trump politisi dari partai Masyumi sementara dari Belanda diwakili oleh Pak Royen jadi mereka sepakat bahwa pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta Indonesia diakui bagian dari negara Indonesia Serikat mereka tidak akan membuat negara Indonesia Serikat tanpa Republik Indonesia Belanda akan menarik pasukannya ke Yogyakarta dan polisi serta tentara Indonesia akan diakui kedaulatannya di Yogyakarta dan kemudian mereka akan membuat konferensi lanjutan perundingan lanjutan yaitu konferensi meja bundar nah setelah dipulihkan dari Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda itu mereka membuat juga namanya konferensi inter-Indonesia ini agak jarang ini diceritakan jadi itu sebagai lanjutan dari diskusi pada Maret sebelumnya di sini mereka membahas tentang konstitusi negara Republik Indonesia Serikat seperti apa sih hak-haknya jadi untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu serius mau kerjasama dengan negara-negara bentukan untuk merdeka jadi maksudnya mereka tidak akan merdeka sendiri dan sebenarnya cukup sukses konferensi itu terbukti bahwa pada konferensi meja bundar ada tiga pihak yang sebenarnya hadir yaitu Belanda, Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda tadi yaitu BFO dimana mereka setuju kalau kalian lihat di situ fotonya yang paling kanan bawah itu Bung Hatay yang tanda tangan dan lalu ada Sultan Hamid dari Pontianak yang sebenarnya tadinya anti Republik akhirnya mendukung keberadaan Indonesia jadi di situ adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan akan ada penyerahan kedaulatan jadi Belanda tidak akan ikut campur lagi itu pokoknya urusan antara Republik Indonesia dengan negara-negara yang sudah dibentuk Belanda jadi negara baru itu bernama Republik Indonesia Serikat sementara tentara-tentaranya yaitu Nil itu akan dibubarkan dan sebagian diserap keangkatan perang Republik Indonesia Serikat tentu saja ada masalah bahwa Belanda tidak masih tidak rela irian barat tapi waktu itu Bung Hatay memutuskan udah pokoknya kita jangan berantem dulu soal itu itu akan dibicarakan belakangan nah ini yang agak kontroversi adalah dalam perjanjian konversi meja bundar itu pemerintah Republik Indonesia Serikat itu mau membayar utang Belanda membayar utang perang-perang tersebut gak cuma utang tidak hanya sekedar biaya perang itu tapi juga utang Belanda kepada negara lain wah kesannya gak adil kan tapi saat itu Bung Hatay Bung Hatay sempat bertanya pada TBC Matupang yang ikut hadir dalam KMB kekuatan Indonesia saat itu cukup apa enggak sih dan Pak TBC Matupang mengatakan bahwa Indonesia gak sanggup kalau untuk perang gerilya terus-terusan jadi Bung Hatay yaudah ya kita terima utangnya kita akan membayar maka dengan konversi meja bundar itu pada Desember pada tahun yang sama Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia tentu aja sebenarnya bukan kedaulatan bukan negara Indonesia yang waktu itu diserahkan tapi negara Republik Indonesia Serikat Bung Karno jadi Republik Indonesia 45 yang kita kenal itu sebenarnya cuma jadi bagian negara-bagian dan akhirnya presidennya diganti sudah bukan Bung Karno lagi tapi Mister Asad sebenarnya MR itu bukan sekedar dari Mister sih itu gelar kayak semacam sarjana hukum Master at rights Master hukum jadi Magister Asad menjadi Presiden Republik Indonesia lalu Bung Karno ngapain? ya Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat nah tentu aja presentasi ini sebenarnya masih banyak yang tidak akurat jadi saya disini akan menjelaskan beberapa buku dua buku pertama ini itu adalah buatan Pak Ideana Agung Gede Agung mantan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur jadi itu tentang diplomasi Indonesia salah satunya termasuk perjanjian Reinville lalu yang ketiga adalah pidato-pidato Bung Hatta kebetulan yang bagian ini adalah pidato yang berkaitan dengan antara tahun 45 dan tahun 49 beberapa pidato Bung Hatta yang saya kutip tadi berasal dari buku ini lalu ini adalah buku tentang Sutan Sahrir ya kalau tadi di presentasi saya pakai judul bahasa Inggris bahasa Belanda sebenarnya buku itu juga dua buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi buku tentang Sutan Sahrir yang pertama kali saya baca itu justru yang buku mengenang Sahrir disitu ada cerita-cerita termasuk ketika Sutan Sahrir itu dipukul oleh tentara Belanda yang dilakukan dan Sutan Sahrir itu melarang kawan-kawannya untuk bercerita supaya apa? supaya rakyat Indonesia tidak marah karena Sutan Sahrir itu khawatir kalau mereka mendengar Perdana Menteri Indonesia dipukul oleh tentara Belanda nanti tawanan-tawanan Belanda yang di tangan Indonesia akan dibantai seperti kejadian di Bekasi nah lalu dua buku ini ditulis oleh orang-orang asing ada Frances Gouda sama ada Rickleff Rickleff itu dari Australia jadi kalau yang ada poster propaganda Belanda tadi itu saya ambil dari bukunya Frances Gouda yang Indonesia merdeka karena Amerika sebelah kanan itu bukunya Pak Mesika Z tentang PDRI kalau kalian tadi ada yang struktur-strukturnya pemerintahan PDRI nah itu saya ngambil dari buku ini lalu ini ada bukunya Pak Himawan Sutanto Pak Himawan Sutanto itu mantan anggota Divisi Siliwangi yang kebetulan juga terlibat dalam kasus penumpasan di Madiun buku yang pertama beliau tulis itu adalah yang di jaman Orde Baru disitu beliau menjelaskan tentang agresi militer satu tentang peta-peta militernya sementara buku yang kedua yang berwarna hijau itu itu ditulis setelah beliau menjadi mahasiswa S2 sejarah di Universitas Indonesia berbeda dengan buku pertama yang lebih pada aspek militer buku kedua itu aspeknya justru lebih lebih pada diplomasi termasuk lebih pada kondisi politik termasuk dokterin Zdanov itu juga diceritakan disitu yang ketiga itu sebenarnya bagian dari Cornell University dari salah satu dari Cornell University paper disini melihat persaingan tentara kebijakan Rera yang akhirnya memicu Kudeta Madiun tahun 1948 kemudian ada bukunya Bung Hatta juga nah ini sebenarnya menceritakan tentang kebijakan-kebijakan Bung Hatta yang dia buat selama masa dari tahun 1945 sampai ketika Orde Lama lalu yang sebelah kanan adalah buku-buku kawan saya David sebenarnya karena membaca buku-buku inilah David yang akhirnya memutuskan bahwa yuk kita mengajar tentang diplomasi pada anak-anak jadi itu ada Muhammad Rum dan ada buku tentang Palar disini saya sebenarnya juga membawa ngambil dari berita-berita online kalian lihat ada dari Historia dari Tirto terus yang propaganda itu kebetulan kawan-kawan saya yang membuat jadi kalian sempat ada propaganda Indonesia merdeka di Australia terus nah itu yang ingin tahu Indonesia Calling saya membuat kasih linknya disini terus ada foto-foto tadi foto-foto agresisi militer 2 saya dapat dari museum ada freedom freedom nasional militer museum lalu ada kasus-kasus seperti kasus Suripno lalu ada kasus yang dialog antara Bung Hatta dengan TBC Matupang tadi itu saya yang mengambil dari artikan Historia demi pengakuan kedaulatan ya itu saja terima kasih saya di bagian deskripsi saya akan menyertakan bagian PDF dan PPT dari presentasi ini terima kasih 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 terima kasih